Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bagus Gambar. Dalam video kali ini, aku akan mencoba bikin desain 3D seperti ini di AutoCAD 2022. Dan aku akan mengaktifkan pola tracking. Dengan ukuran 90x180 dan kelipatannya ya. Kemudian setelah pola tracking sudah, aku akan bikin bentuk persegi panjang. Dengan panjang 55, kemudian lebarnya adalah 50. Di sini untuk membuat persegi panjang, aku pakainya polilene aja ya, biar lebih simple dan mudah dipahami. Ke kanan yaitu 55, ke atas yaitu 50, kemudian ke kiri yaitu 55, ke bawah yaitu 50, kayak gini. Klik kanan, enter. Nah, ini alasnya sudah jati ya. Kemudian aku akan membuat bentuk persegi di area ini, biar bentuknya seperti ini ya, di area sini. Untuk membuatnya, aku menggunakan polilene dari ujung sini. Nah, ini kan ukurannya dari ujung ya, yaitu 25. Kemudian ke bawahnya, yaitu 50 dikurangi 25. Berarti sisanya adalah 25 ya, teman-teman. Oke, polilene. Dari sini ke kanan, yaitu 25. Kemudian ke bawah, yaitu 25. Tinggal disambungin. Nah, ini sudah ya, bagian ini. Tinggal di bagian ini. Untuk caranya sama, seperti arti, kita gunakan line. Kemudian kita dari sini, ke atas 5. Ini ya, 5 ya. Sorry, nggak kelihatan. Ini ya, 5. Ke atas 5. Kemudian tinggal disambungin kayak gini. Nah, gampang kan? Setelah udah, kita lanjut menggunakan perintah untuk mengubah 2 dimensi ini menjadi 3 dimensi. Pakainya perintah press pull. Nah, ini ya. Kemudian kita disuruh klik. Nah, ini yang menyala, itu yang kita akan press pull. Kemudian kita geser ke atas. Kita kasih nominal 10. Nah, kenapa 10? Karena ini ada 10 ya, tinggianya. Kalau kurang percaya, tinggal kita geser. Nah, ini kan lebih tinggi ya, daripada di sampingnya ini. Kemudian, di bagian ini. Kotakan ini, itu adalah tinggalnya 15. Kita press pull lagi. Press pull. Kita klik kayak gini, nah. Ke atas, yaitu 15. Oke. Kemudian yang disebelahnya, itu adalah tingginya 25 ditambah 10. Berarti totalnya adalah 35 ya. Oke, kita press pull. Press pull ulang. Kita press pull, press pull. Nah, ini. Kita cari yang menyala di bagian ini ya. Kayak gini. Nah, kemudian tinggal kita kasih angka 35. Nah, langsung kita cek ya. Dengan mengganti view. Nah, udah kan? Gampang kayak gini. Kemudian kita ganti ininya. Menjadi realistic. Nah, jatilah seperti ini. Oke. Mungkin sekian aja tutorial kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya di kolom komentar. Terima kasih. Sampai jumpa kembali. Sampai jumpa kembali.